Harimau kemalap putih jilid 28. Seng Surya baru memancarkan sinarnya dari luar jendela, mata pisau itu membiaskan sinar tajam yang amat menyilaukan mata. Namun tusukan pisau itu tidak dilanjutkan. Buki juga tidak bergerak. Dia belum lagi tertidur, begitu orang itu masuk ke dalam ia telah mengetahuinya. Dia pun lagi keheranan. Dengan gerakan tubuhnya yang begitu gesit, lincah dan cepat seperti apa yang dilakukan sekarang, tidak seharusnya sodokan tinjunya tadi bersarang telak di atas batang hidungnya. Sodokan tinjunya itu tepat bersarang di atas hidungnya. Hidungnya sudah kena di joto sampai hancur dan bengkak-bengkak tidak karuan lagi bentuknya. Mengapa dia harus menerima sodokan tinjunya itu? Apakah dia sengaja berbuat demikian agar Buki memandang rendah dirinya, kemudian dia baru mendapat kesempatan untuk melakukan pembunuhan? Buki memang memandang dirinya. Mungkin sebagian besar orang sama-sama memandang rendah dirinya, menganggap si Yaupeo tidak lebih cuma seorang teman tongkoat yang sama sekali tak ada gunanya, mungkin berguna bagi tongkoat, tapi bagi orang sama sekali tak ada gunanya. Tapi sekarang, orang yang sama sekali tak berguna itu telah menampilkan kelincahan, ketenangan serta kemampuan yang sama sekali di luar dugaan siapapun juga. Tangannya yang menggenggam pisau tampak sangat mantap, tiada butiran keringat yang membasahi wajahnya. Saat itulah Buki membuka matanya dan memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, Oh oh oh, rupanya kau, tentu saja aku suara si Yaupeo sama tenangnya, aku toh sudah bilang, aku pasti akan membunuh dirimu aku masih ingat Buki manggut-manggut. Sekarang aku telah datang untuk membunuhmu, sebab membunuh orang di siang hari jauh lebih gampang daripada di malam hari oh oh oh, sebab siapapun pasti akan lebih teledor penjagaannya di siang hari, tapi bila malam telah tiba kewaspadaannya malah semakin meningkat, ehm, ucapanmu memang masuk di akal oleh sebab itu bila sekarang ada orang datang kemari, ada orang telah menemukan aku maka aku adalah datang untuk membunuhmu. Perkataan itu kedengarannya sangat aneh. Tak tahan lagi Buki lantas berkata, seandainya tiada orang yang mengetahui akan kedatanganmu, juga tak ada orang yang datang kemari tiba-tiba si Yaupeo tertawa sahutnya. Bila aku sungguh-sungguh ingin membunuh kau, kenapa sampai sekarang belum juga turun tangan tertawanya kelihatan aneh sekali, juga amat misterius, tiba-tiba sambil merendahkan suaranya dia berbisik, Taukah kau ada berapa orang dalam benteng keluarga tong ini yang menginginkan batok kepalmu Buki JGA tertawa katanya, buat apa mereka menginginkan batok kepalmu ini suara tertawa si Yaupeo semakin aneh, suaranya juga semakin rendah kemabali tanyanya, Taukah kau berapa pasaran untuk batok kepala Tio Buki pada saat ini paras muka Buki sama sekali tidak berubah, ia sudah melatih dirinya secara baik-baik, melatih dirinya sehingga tidak mengalami perubahan apapun dalam menghadapi keadaan seperti apapun. Namun kelopak matanya toh berkerut juga, sesungguhnya siapakah kaukah seharusnya tahu tentang aku, sepatah demi sepatah si Yaupeo melanjutkan, akulah si Sibuki tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa. Walaupun 80% dia sudah percaya kalau si Yaupeo adalah sisi, tapi ia sudah terbiasa dengan sikap menyembunyikan segala macam perubahan perasaannya itu di dalam hati. Kemarin malam aku telah datang kemari kata si Yaupeo, O-o-o-o-o tanda seru waktu aku kemari, kau kebetulan lagi pergi o-o-o-o, aku melihat kau masuk ke hutan, tapi aku tahu kau pasti tak mampu keluar dari situ, sebab untuk melalui hutan itu juga harus mengetahui kod rahasianya. Kod rahasia yang dikatakan pun berbunyi, maju tiga mundur satu, kiri tiga kanan satu. Sekarang, Buki baru tahu mengapa pagi tadi ia tak mampu berjalan keluar dari hutan, sebab kod rahasia yang diketahuinya adalah kod rahasia bila kau ingin masuk hutan dari loteng kecil itu, jika ingin keluar dari hutan, maka kod rahasia yang harus digunakan pun merupakan kebalikannya. Dalam tergesa-gesanya Louis Cheng Tian telah membuat keteledoran, tapi gara-gara keteledorannya itu hampir saja selembar nyawanya ikut melayang. Walau bagaimanapun kecilnya suatu keteledoran, kemungkinan besar dapat berubah menjadi suatu kesalahan yang fatal, suatu kesalahan yang mematikan. Pelajaran ini pun berhasil diraihnya di dalam pengalaman yang pahit dan penuh penderitaan kata si Yaupeo lagi, waktu itu kau sudah pergi amat jauh, baru aku akan memberitahukan hal itu kepadamu. Kau sudah melompat naik ke atas dahan pohon aku tahu asalka sudah naik ke atas, maka jejakmu dengan cepat akan ketahuan, oleh sebab itu kau pun turut menyusup ke atas dengan maksud untuk membantuku memancing perginya jago-jago tersembunyi. Sebenarnya aku ingin berbuat demikian tapi sudah ada orang yang bertindak selangkah lebih cepat daripada kau. Jadi orang itu bukankah bukannya jelas merasa kaget bercampur tercengang. Masa kau juga tidak tahu siapakah orang itu buki tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Si Yaupeo termenung, lewat lama sekali dia baru melanjutkan, Aku-aku pun tahu, begitu jejakmu ketahuan pasti ada orang yang akan segera memeriksa kamarmu serta meyakinkan apakah kau tetap berada di kamar atau tidak. Maka kau pun mewakili aku untuk tidur di atas ranjang tersebut. Kugunakan selimut untuk menutupi kepala dan berpura-pura tertidur sangat kulas. Betul juga, tak lama kemudian benar-benar ada orang yang datang melakukan pemeriksaan tapi kau toh tidak harus mengucapkan kata-kata igawan. Aku pun tahu bahwa tidak harus mengigau, cuma kebetulun saja aku mempunyai kepandayan yang istimewa dalam bidang ini. Kepandayan apa aku dapat menirukan suara orang lain, entah suara siapapun, aku dapat menirukannya secara persis dan tepat, kemudian ia menambahkan dari serombongan orang yang diutus bersamaku, semuanya telah mendapat pendidikan khusus di dalam bidang ini. Taukahkah siapa yang telah datang melakukan pemeriksaan di dalam kamarku? Aku tidak melihat, juga tak berani melihat, tapi aku tebak besar kemungkinannya adalah tongkoat. Kemudian ia menambahkan lagi, sebab penjagaan serta keamanan di dalam benteng keluarga tong merupakan tugas dan tanggung jawabnya kalau begitu kau juga seharusnya dapat berpikir. Kemungkinan besar dia akan pergi ke kamarmu serta memeriksa apakah kau ada di dalam kamar atau tidak dia tak akan mencurigai diriku, kata si Yaupeo. Kenapa si Yaupeo segera tertawa? Kau seharusnya juga dapat melihat hubunganku dengannya adalah hubungan yang istimewa. Dia sedang tertawa, tapi dibalik senyuman itu penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Demi sumpah setianya kepada tujuan dan kepercayaan, meski dia rela mengorbankan segala sesuatunya, tapi pengorbanan itu entah terhadap siapapun merupakan suatu pengorbanan yang teramat besar. Terbayang kembali hubungan mesranya yang tidak normal dengan tongkoat, teringat pula akan kata sisi yang dipakai sebagai kata sandi serta makna sebenarnya yang terkandung dibalik nama itu, tentu saja Buki dapat merasakan pula sampai di manakah penderitaan, penghinaan, serta siksaan batin yang telah dialaminya selama ini. Tak tahan lagi Buki menghela nafas panjang di dalam hati, kemudian berkata, entah bagaimanapun juga, tidak seharusnya kau menampakkan diri, juga tidak seharusnya mengadakan kontak dengan diriku, pengorbanan yang kau berikan kepada kami selama ini sudah terlampau besar, kau tidak seharusnya menyerempet bahaya lagi si Yaupeo segera tertawa lebar, katanya, namun, pengorbanan yang telah kau berikan selama ini juga tidak kecil, bagaimana mungkin aku tega menyaksikan rahasia dan jejakmu ketahuan musuh dengan sorot metel, tertegun Buki memperhatikannya beberapa saat, dia merasa menyesal, merasa terharu, merasa berterima kasih dan bercampur rasa kagum. Hingga sekarang dia baru benar-benar percaya, kalau di dunia ini masih terdapat orang lain yang rela mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Justru karena di dunia masih terdapat manusia semacam ini, maka keadilan dan kebenaran baru bisa selalu ditegakkan. Sebab itu pula manusia pun masih bisa selalu hidup di dunia ini. Si Yaupeo tersenyum patanya, apalagi dia sekarang sudah mempunyai kedudukan bagus yang melindungi identitas kita yang sebenarnya, orang lain mengira kalau rasa benciku kepadamu sudah merasuk sum-sum, setiap saat setiap detik selalu ingin mencabut nyawamu, mana mungkin mereka akan menduga kalau kita berdua sesungguhnya adalah sahabat aku sendiri pun tidak menyangka, kalau di tempat seperti ini, aku masih mempunyai seorang teman seperti kau sekarang, di tempat ini dia sudah mempunyai tiga orang teman. Sikap Si Yaupeo secara tiba-tiba berubah menjadi amat keren dan serius, katanya, ada beberapa persoalan aku harus memberitahukan kepadamu dan aku harap kau untuk memperhatikannya dengan serius dan siksama, sebab hal ini penting sekali artinya bagimu setelah berhenti sebentar dia melanjutkan kerjasama antara benteng keluarga Tong dengan Peklek Tong lebih tepat kalau dikatakan sebagai suatu perhubungan yang saling membutuhkan dan memanfaatkan, dan kini hubungan mereka tampaknya sudah berubah menjadi suatu hubungan yang sangat buruk sekali, bahkan besar kemungkinannya Lui Cheng Tian sudah ditahan oleh mereka inilah suatu kesempatan yang baik sekali buat kita. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga membiarkan mereka saling bunuh-membunuh maka dari tengah kita bisa meraih suatu keuntungan yang sangat besar sekali ditahannya Lui Cheng Tian dan jelas masih merupakan suatu rahasia B.A. serbagi orang-orang benteng keluarga Tong, buktinya sampai Siau P.O. pun tidak tahu menahu tentang hal ini. Sungguh tak disangka justru Buki telah mengetahuinya lebih jelas bahkan telah bertemu sendiri dengan orangnya. Kembali Siau P.O. berkata, Sekarang, walaupun anggota P.O. Kolek Tong sudah dibikin porak-poranda, ada yang sudah mati terbunuh, ada pula yang dikejar-kejar terus oleh orang-orang benteng keluarga Tong, tapi aku percaya mereka pasti masih ada sisa-sisa orang yang bersembunyi di dalam benteng keluarga Tong ini serta menanti kesempatan untuk melakukan gerakan lagi dalam soal ini, aku pasti akan memperhatikannya dengan lebih seksama lagi. Racun yang diindap Tong Giok sudah terlampau dalam, tak mungkin dia dapat sembuh dalam waktu singkat, dalam soal ini kau tak perlu merasa khawatir bagaimana dengan Michi tak tahan Buki bertanya. Michi-Michi adalah perempuan yang digotong pulang bersama peti mati yang berisi Tong Giok itu apakah istri pertama dari Lui Cheng Tian tanya Siau P.O. Buki mengangguk, tanyanya lagi, apakah dia sudah tertimpa musibah dia belum mati, tapi jejaknya tidak begitu ku ketahui. Tentu saja persoalan semacam ini tak akan diperhatikan olehnya dengan seksama. Tentu saja dia pun tak akan menyangka akan hubungan dari istri pertama Lui Cheng Tian dengan Buki. Kembali Siau P.O. berkata, Aku tahu, maksud kedatanganmu kemari adalah bertujuan untuk membunuh Sang Kuan Jin serta membalaskan dendam bagi kematian ayahmu Buki mengakuinya. Maka Siau P.O. berkata lebih lanjut, Entah kau akan berhasil atau tidak, Di dalam tujuh mendatang, kau harus sudah pergi meninggalkan benteng keluarga Tong Kenapa? Sebab semalam mereka telah mengutus orang menuju ke dusun si T.O. Ucun untuk membuktikan apakah di dalam dusun tersebut benar-benar terdapat seorang manusia macam kau agak tergerak hati Buki setelah mendengar perkataan itu, Ujarnya, Menurut tanggapanmu, orang yang mereka utus ke dusun si T.O. Uceng bisa balik kemari di dalam sepuluh hari walaupun orangnya belum tentu bisa balik kemari, tapi si burung merpati sudah pasti dapat samapi di sini dalam waktunya burung merpati. Dengan cepat Buki teringat kembali dengan rombongan burung merpati yang dikirim pulang di Kalatong Ongu berhasil memenangkan pertarungannya. Dengan cepat hatinya serasa tenggelam ke dasar lautan. Aku juga tahu betapa berbahaya dan sulitnya gerakanmu kali ini ucap si T.O. Apalagi untuk menyelesaikan semua urusan dalam tujuh hari, boleh dibilang hal ini merupakan sesuatu yang mustahil, tapi kau sudah tiada pilihan lainnya lagi setelah berpikir sebentar, kembali katanya, atau tugasnya saja, paling aman kalau batas waktu bagimu untuk berdiam di sini jangan sampai melampaui tujuh hari menurut pendapatmu, berapa harikah yang merupakan saat yang paling aman bagiku tanya Buki. Setelah menghitungnya sebentar, dia berkata, hari ini adalah tanggal 23 sebelum Fajar menyingsing tanggal 28, kau sudah harus pergi meninggalkan benteng keluarga Tong akan kuingat sekali. Meski waktunya teramat singkat, tapi kau masih tak boleh terlalu bertindak gegabah, apalagi mengambil tindakan yang terlalu besar resikonya dengan paras muka yang berubah menjadi serius, dia menambahkan, kalau cuma nyawamu sendiri yang hilang, sekalipun mati juga tak perlu disesalkan, tapi kalau gara-gara kejadian ini sehingga mempengaruhi situasi yang lebih besar, wah, kalau sampai begitu, mati seratus kalipun belum tentu bisa menebus dosa tersebut, kenapa tindak tanduku bisa memengaruhi keadaan? Situasi pada umumnya sebab keluarga Tong sudah mempunyai ambisi untuk menyerang Tai Hong Tong, itulah sebabnya mereka bersekongkol dengan Sang Kuan Jin, agar Sang Kuan Jin lah yang menjadi penunjuk jalan untuk mereka, soal ini aku bisa menduganya sekarang, walaupun mereka merasa kalau saatnya belum matang, tapi menurut pengamatanku, dengan kemampuan yang mereka miliki sekarang, bukan suatu pekerjaan yang sulit bagi mereka untuk membasmi Tai Hong Tong dari muka bumi, kemudian dengan sepatah demi sepatah dan melanjutkan, menurut penilaian ku, paling bantar dalam tiga bulan mendatang, Mereka sudah berkemampuan untuk membasmi Tai Hong Tong, tangan dan tubuh bukit telah basah oleh keringat dingin, berita ini memang cukup menggetarkan perasaannya, Siao Teo berkata lebih lanjut, bila kau berani bertindak secara gegabah menggusarkan mereka, akibatnya besar kemungkinan kalau mereka akan mempercepat rencana untuk menyerang Tai Hong Tong, jika sama Pai begitu, dia tidak melanjutkan kata-katanya, dia pun tak perlu melanjutkan katanya, peluh dingin telah membasai sekujur badan buki perkataan tersebut telah membuat hatinya tercekat, Siao Teo termenung sebentar tiba-tiba katanya lagi, masih ada satu hal hendak ku katakan kepadamu soal apa, kecuali aku, aku percaya pasti masih ada seseorang lagi yang diselundupkan ke dalam benteng keluarga Tong dari mana kau bisa tahu sebab beberapa kali aku menjumpai kesulitan tapi secara diam-diam orang itu telah membantuku untuk menyelesaikan kesulitan itu setelah berhenti sebentar dia melanjutkan. Sebenarnya aku masih belum berani memastikan akan kebenaran dari persoalan ini sampai kemarin malam, aku baru percaya kalau dugaanku memang tidak salah maksud hal ini disebabkan karena selain kau, ternyata masih ada orang lain yang secara diam-diam melindungiku serta membantuku untuk memancing perginya jago-jago tersembunyi itu Siao Teo tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, apakah kau sempat melihat jelas macam apakah bentuk wajah orang itu buki segera menggeleng? Aku hanya melihat kalau orang itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, gerakan tubuhnya cepat sekali dia itu seorang lelaki ataukah seorang perempuan kemungkinan besar adalah seorang lelaki ia berpikir sebentar, kemudian katanya lagi sambil menggeleng, tapi kemungkinan juga dia itu seorang perempuan, cuman perawatannya saja tinggi besar Siao Peo kembali termenung, mukanya tampak aneh sekali. Apakah sudah kau temukan mungkin siapakah di atanya buki? Siao Peo mengangguk, kemudian menggeleng lagi, gumanya, aku tak berani mengatakannya, tapi bila dugaanku tak salah, ia tidak melanjutkan kata-katanya. Dari anak tangga di luar sana seperti terdengar suara langkah manusia dengan cepat Siao Peo menyusup keluar lewat jendela. Sebelum pergi ia sempat berpesan lagi, hati-hati dan jaga diri baik-baik ingat sebelum tanggal 28 K sudah harus pergi sekarang sudah tanggal 23 tengah hari, itu berarti batas waktu buki tinggal 4 hari lebih. Ia cuma mempunyai sebilah pedang dan 3 orang teman. Tapi orang yang harus dihadapi entah berapa banyak jumlahnya menyelidik tengah hari, itulah saatnya bersantap siang, tongkoat munculkan diri untuk mengajak buki bersantap. Asal dia itu manusia, dia harus bersantap. Oleh sebab itu meski napsumakan tongkoat belakangan ini kurang baik, dia toh memaksakan diri untuk bersantap sedikit karena belakangan ini dia memang terlampau kurus. Buki juga tak dapat mengatakan dia itu gemuk, apabila dibandingkan dengan sementara binatang dia memang tak bisa dikatakan gemuk. Paling tidak dia lebih kurus kalau dibandingkan dengan kudanil, lingkaran pinggangnya juga lebih kecil 1-2 inci daripada lingkaran perut si kudanil. Untuk menutupi kekurangannya itu, tengah hari tersebut terpaksa dia harus memaksakan diri untuk makan sedikit. Sayang sekali napsumakannya memang kurang baik, maka dia cuma makan 4 potong tite, kaki babi, 2 mangkuk bakmi, 3 ekor ayam dan seekor itik panggang yang hampir saja kurusnya dengan badannya itu. Kemudian tentu saja dia pun makan sedikit hidangan yang manis-manis, kalau tidak, mana mungkin santapan tersebut bisa dianggap sebagai suatu santapan siang. Maka dia pun makan 12 biji bakpao isi tetausa, 6 lapis kueh-lapis dan 3 potong kueh serabi, selesai bersantap tentu saja harus makan buah-buahan sebagai pencuci mulut, dia cuma makan 17 biji pisang, 40 biji buah apel dan 5 biji semangka. Mau tak mau buki memang harus kagum kepadanya, ia benar-benar tak bisa membayangkan, andai kata napsumakan orang ini lagi baik, berapa banyak makanan yang bakal ditelan olehnya. Napsumakan sendiri selamanya baik, tapi semua makanan yang telah dimakannya selama setengah bulan terakhir ini jika dijumlahkan, ternyata masih kalah banyak dibandingkan dengan hidangan yang dimakan tong kueh dalam sekali makan. Tong kueh kelihatan murung sekali, dia murung karena masih ada beberapa biji semangka yang belum habis dimakan. Sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang, gumannya berulang kali bagaimana ini? Aku sudah tak mampu untuk memakannya lagi, Aai, bagaimana ini aku punya sebuah akal bagus seru buki. Apa akalmu itu cepat katakan bila tak bisa dimakan lagi, lebih baik jangan dimakan tong kueh berpikir sebentar kemudian sambil bertepuk tangan ia tertawa tergelak. Haaah, 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 suatu ide yang sangat bagus sekali, serunya, kalau tak mampu dinamakan heran kenapa ide sebaik ini tak pernah kebayangkan dan sebelumnya tertawanya itu bukan saja seperti orang anak-anak bahkan lebih mirip dengan seorang anak bodoh. Pada hakikatnya dia lebih cocok kalau dibilang mirip seorang bocah yang lemah ingatan. Untung saja buki sudah tahu, si manusia lemah ingatan ini sebenarnya adalah manusia lemah ingatan seperti apa. Akhirnya tong kueh berhasil juga menyelesaikan santapannya. Setelah mencuci sepasang tangannya yang kecil, putih dan gemuk itu dalam sebuah baskom, tiba-tiba ia bertanya kepada buki, apakah kau dapat melihat garis muka orang, melihat garis muka orang? Sekalipun buki tahu tentang arti perkataan itu, dia pun akan berlagak seakan-akan tidak tahu. Sebab pertanyaan yang diajukan oleh tong kueh itu aneh sekali, jawabannya mau tak mau juga harus berhati-hati. Kembali tong kueh berkata, maksudnya melihat garis muka orang adalah membaca dari paras muka orang lain untuk menentukan manusia macam apakah dia sebenarnya. Oh oh biasanya seorang yang pandai melihat garis muka orang, dalam sekilas pandangan saja dapat mengetahui baik buruknya orang serta bajik atau jahatnya seseorang. Aku mengerti tong kueh tersenyum. Kembali katanya, Aku tahu, kau pasti pandai melihat garis muka orang. Kenapa? Sebab kau pandai membunuh orang. Masa orang yang pandai membunuh orang pasti pandai melihat garis muka orang. Kalau kau tidak pandai melihat garis muka orang, dari mana bisa kau ketahui manusia macam apa yang tak berboleh dibunuh? Dan manusia macam apa yang boleh dibunuh? Manusia macam apa bisa dibunuh? Dan manusia macam apa tak bisa dibunuh? Buki tak bisa menyangkal bahwa sedikit banyak perkataan itu memang masuk di akal. Jika seseorang yang menjadikan membunuh orang sebagai pekerjaannya, dia memang harus memiliki semacam kemampuan untuk mengawasi dan mempertimbangkan kemampuan orang lain. Bukan saja dapat mengamati gerak-geriknya, juga harus dapat membaca suara hatinya, itulah yang dinamakan sebagai ilmu melihat garis muka orang. Bila seseorang bisa meramalkan nasib, dapat membacakan nasib orang yang sudah lewat dan yang akan datang, kebanyakan juga mendasarkan kepandainya dalam hal ini. Terdengar Tongkoat berkata lagi, dapatkah kau membantuku untuk melihat garis muka orang? Buki segera tertawa, sahutnya, aku lihat kau ini banyak rejeginya, panjang umur, mana kaya juga anggun, cuma sayang napsumakanmu belakangan ini kurang baik. Tongkoat segera tertawa tergelak. Haaah, 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 tepat sekali ramalanmu itu, tepat sekali tentu saja ramalanku sangat tepat, sebab aku sudah tahu manusia macam apakah dirimu itu, tak usah dilihat pun aku juga tahu Tongkoat tertawa katanya lagi, aku toh bukan menyuruh kau untuk melihatkan garis muka ku lantas kau suruh aku melihatkan garis muka siapa kau masih ingat dengan ke-29 orang itu, oh, 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 kau maksudkan dengan ke-29 orang yang kemarin dulu menginap di sini, ya, ah, ah, memang merekelah yang kumaksudkan aku masih ingat, agaknya dalam benteng keluarga juga terdapat rumah penginapan apapun terdapat di dalam benteng keluarga tong aku juga masih ingin. Kau pernah mengucapkan sepatah kata kepada ku ucapan apa buki berhenti sejenak, kemudian sahutnya, kau pernah bilang, jika ada seseorang ingin menginap di suatu rumah penginapan pemilik penginapan itu pasti akan bertanya kepadanya, siapa namamu? Datang dari mana? Mau kemana? Datang kemari ada urasan apa Tongkoat memang pernah berkata demikian dia hanya mengakui daya ingatan buki memang tidak jelek. Kembali buki berkata, dua malam berselang, apakah ke-29 orang itu menginap di dalam rumah penginapan kalian benar? Apakah kalian juga telah bertanya kepada mereka akan nama serta seusulnya pernah kalau toh kau sudah mengetahui siapakah mereka dan datang kemari untuk apa? Buat apa? Mesti mengajakku untuk melihat lagi sebab ada semacam persoalan yang bagaimanapun kamu ajukan, juga tidak berhasil diperoleh jawabannya. Oh, bagaimanapun juga, kami toh tak bisa langsung bertanya kepada mereka, Hei kau matu ya betuk, meski sudah kalian tanyakan, mereka pasti juga tak akan mengakuinya. Maka dari itu, aku pun mengundang kau untuk melihatkan. Sebenarnya mereka adalah seorang matu-matu atau bukan sesudah tersenyum kembali. Dia menamahkan, orang yang menjadi matu-matu, batinnya pasti sangat gugut dan besar rasa curiganya bagaimanapun juga tampangnya pasti rada berbeda dengan lainnya, Aku percaya kau pasti sanggup untuk memegakannya, dari balik senyumannya kembali terpancar sinar tajam dari matanya yang sipit, sinar matu seseorang yang lemah ingatan sudah pasti tak akan setajam itu. Hanya sinar matu ular berbisa baru akan memancarkan cahaya seperti itu. Siasat busuk apalagi yang sedang ia susus. Di antara ke-29 orang itu benarkah terdapat anak murid Tai Hang Tong? Apakah dia sudah mulai menaruh curiga terhadap asal-lusul dari Buki? Reaksi dari Buki sama sekali tidak lambat, dalam detik itulah dia telah membayangkan setiap keadaan yang kemungkinan besar terjadi. Dia hanya bertanya, dimanakah orang-orang itu mereka pun lagi bersantap? Setiap orang harus bersantap. 29 orang terbagi menjadi tiga meja, mereka sedang bersantap. Di antaranya ada yang tua, ada yang muda, ada yang lelaki, ada pula yang perempuan, dan danan mereka pun sama sekali berbeda, care bersantap juga berbeda, ada yang makannya sangat lahap, ada yang makan sambil tundukan kepala, ada pula yang makan dengan gaya seorang sastrawan. Cukup memandang care mereka bersantap, sudah bisa dilihat tingkat kedudukan sosial di dalam mayarakat. Di antaranya orang yang makan paling lambat dan tampaknya paling baik care makannya ternyata adalah Cipeng. Jantung Buki secara berdebar keras. Ia sudah mendengar tentang hubungan Cipeng dengan Cian-Cian, sekarang Cipeng muncul di situ, berarti Cian-Cian juga pasti berada di sekitar sana. Mau apa mereka datang ke situ? Apakah datang untuk mencarinya? Dia saja kenal dengan Cipeng, tentu saja Cipeng juga kenal dengan dirinya. Asal paras muka Cipeng memperlihatkan suatu perubahan yang aneh, maka dia sudah pasti akan mati. Tiga buah meja makan yang bulat besar diatur di dalam sebuah halaman yang sejuk, di atas meja dihidangkan enam macam sayur, semacam kuah, empat macam hidangan barang berjiwa dua macam sayuran. Waktu itu, Cipeng sedang bersantap sepiring cah sawi kuah, tau dan daging sapi masak lombok. Dia telah melihat Buki. Tapi paras mukanya tidak menunjukkan perubahan apapun, sumpitnya masih tercekal kencang, bahkan sepotong daging yang sedang disumpitnya pun tidak terlepas. Selamanya Cipeng memang pandai sekali mengendalikan perasaan, lagi pula besar kemungkinan ia sudah tidak mengenali wajah Buki lagi. Entah siapapun itu orangnya, tak mungkin mereka bisa menemukan setitik hubungan antara dia dengan Buki. Cian-cian juga tidak ditemukan di sana. Tiga orang perempuan yang sedang bersantap semeja dengan Cipeng tersebut, semuanya adalah perempuan-perempuan yang belum pernah Buki jumpai selama ini. Dengan cepat perasaan Buki berubah menjadi tenang kembali. Tiba-tiba Tongkoat berbisik kepadanya, coba kau lihat, bagaimana dengan orang-orang itu? Aku lihat, orang-orang itu tidak. Bagaimana dapatkah kau saksikan, siapakah di antara mereka yang besar? Kemungkinannya adalah matemata. Setiap orang kemungkinan besar adalah matemata. Setiap orang kemungkinan juga. Bukan kalau begitu menurut pendapatmu aku harus membunuh mereka semua? Atau melepaskan orang-orang itu kau pernah bilang, lebih baik salah membunuh daripada salah melepas, kata Buki Hambar. Bersediakah kau untuk membantuku menghabisi nyawa mereka semua pekerjaan yang bisa menghasilkan uang? Kenapa mustiku tolak? 29 orang berarti 290 laksatahil Tongkoat segera menjulurkan lidahnya, sampai lama sekali baru ditarik kembali, katanya sambil tertawa getir daripada menyuruh aku keluarkan uang sebanyak ini, lebih baik aku saja yang dibunuh. Kalau begitu silahkan kau turun tangan sendiri. Aku tahu selamanya kau membunuh orang tanpa dipungut bayaran. Aku membunuh orang tidak memungut bayaran. Kapan kau pernah melihat aku membunuh orang? Buki memang belum pernah melihatnya, ada sementara orang membunuh orang tanpa pisau, juga tak usah turun sendiri. Tiba-tiba Tongkoat menghela nafas panjang, katanya, sebenarnya aku tidak seharusnya mencari kau untuk urusan semacam ini lantas siapa yang seharusnya kau cari Sangkoanjin asal mendengar nama Sangkoanjin, darah bukita rasa mendidih, jantungnya juga terasa berdenyut lebih cepat. Andai kata Sangkoanjin benar-benar telah datang, andai kata ia berjumpa muka dengan Sangkoanjin, dapatkah dia menguasai diri sendiri? Dalam hal ini, ia sama sekali tidak mempunyai keyakinan. Andai kata dia tak tahan dan turun tangan, dapatkah ia menusuk Sangkoanjin sampai mati di ujung pedangnya? Dia lebih-lebih tidak yakin. Terdengar Tongkoat berkata, konon Sangkoanjin adalah seorang yang berbakat dari dunia persilatan yang jarang ditemukan dalam seratus tahun pun, bukan saja bunbus yang cun, pandai dalam silat maupun sastra, lagi pula dia memiliki kepandayan yang bisa mengingat-ingat paras muka orang dalam sekilas pandangan, asal seseorang pernah diamatinya, maka dalam setiap kali perjumpaan dia tetap akan mengenalinya, sebagian besar murid Tai Hong Tong pernah dilihat olehnya, kalau dia yang kudatangkan kemari dia pasti dapat mengetahui siapakah naci matanya mengapa kau tidak mengundangnya kemari kata Buki sekali lagi Tongkoat menghela nafas panjang. A-a-a-a-i Sekarang kedudukannya sudah berada di atas dia mana sudi mengurusi urusan tetek bengek seperti ini mendadak dia berjalan ke depan dan menjurah kepada orang-orang yang sedang bersantap itu lalu sambil memicinkan matanya seraya tertawa, katanya, kalian telah datang dari kejauhan, bila aku tidak menjamu kalian sebagaimana mestinya seorang tuan rumah terhadap tamunya harap kalian sudi memaafkan. Walaupun sayur yang dihidangkan hari ini kurang baik, toh nasinya bisa dimakan lebih banyakkan sedikit. Tiba-tiba ada orang yang tak tahan mengendalikan diri, mendadak tanyanya, sampai kapan kami baru boleh pergi? Tongkoat tertawa, sahutnya, bila kalian ingin, seuasai bersantap boleh saja pergi meninggalkan tempat ini baru selesai dia mengucapkan perkataan tersebut, sudah ada separuh di antaranya yang meletakkan sumpitnya ke meja, belum lagi mulutnya diseka mereka sudah terburuk ingin pergi. Ternyata Tongkoat sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi kepergian mereka itu. Maka sisanya yang lain pun sama-sama meninggalkan tempat duduk dan berusaha pergi secepatnya dari situ. Setelah semua orang tahu kalau di dalam benteng keluarga Tong kedatangan Mat Mata, siapapun di antara mereka tak ingin terseret di dalam peristiwa ini, tentu saja siapapun tak ingin berdiam terlalu lama lagi di sana. Tiba-tiba Tongkoat bertanya lagi kepada Buki. Benarkah kau tak dapat melihat siapa yang menjadi Mat Mata Buki menggelengkan kepalanya berulang kali? Untung saja aku dapat melihatnya kata Tongkoat lagi. Kemudian sambil memicinkan matanya dan tersenyum, katanya lebih lanjut, padahal sejak semula aku sudah tahu kalau di sini ada seorang Mat Mata siapa Tio Buki Tio Buki. Mendengar nama tersebut, yang paling terkejut sudah tentu Tio Buki sendiri. Namun Tongkoat sama sekali tidak memandang ke arahnya, walau hanya sekejap matapun. Dari ke-29 orang yang berada di situ, hampir semuanya sudah keluar dari halaman tersebut, hanya seorang yang berjalan paling lamban. Sepasang Mat Mata, Tongkoat tertawa yang tajam bagaikan sembilu itu justru sedang mengawasi tubuh orang itu tanpa berkedip. Ternyata orang itu bukan lain adalah Cipeng. Mendadak Tongkoat tertawa dingin, lalu serunya, yang lain boleh pergi semua, Tio Buki apakah kau juga ingin pergi Cipeng sama sekali tidak memberikan reaksinya? Ia tak boleh menunjukkan sesuatu reaksi, juga tak dapat menunjukkan suatu reaksi sebab dia sesungguhnya memang bukan Tio Buki. Dia masih melanjutkan langkahnya menuju ke depan, meski jalannya tidak terlalu cepat, langkahnya pun tak pernah berhenti. Dua-tiga langkah lagi, sudah pasti tidak akan berjalan keluar dari halaman tersebut. Tapi dia tak sempat melangkah keluar dari halaman itu, karena secara tiba-tiba Tongkoat telah menghadang jalan perginya. Orang yang berperawakan besar seperti kuda ini ternyata memiliki gerakan tubuh yang jauh lebih lincah daripada macan kumbang. Tentu saja Cipeng merasa terperanjat sekali. Dengan sorot metu yang tajam Tongkoat memperhatikan dari atas sampai ke bawah berulang-ulang, kemudian sambil memicinkan matanya dan tertawa katanya. Aku sangat memuja dirimu, kau memang benar-benar pandai memahami diri, aku kata Cipeng. Sebenarnya aku pun tak berani mengundangmu untuk tetap tinggal di sini sayang. Aku pun khawatir orang lain tahu-tahu apa andai kata ada orang tahu itulah. Tio Buki Kongcu telah berkunjung ke benteng keluarga Tong, akan tetapi tak seorang manusia pun dari keluarga Tong yang baik-baik menyambut. Kedatanganmu, bukankah kejadian ini akan menjadi lelucon yang bakal ditertawakan semua orang di dunia ini akan tetapi aku tidak. Si Tio juga tidak bernama Buki Sangkal Cipeng. Kau bukan Tio Buki, bukan Tongkoat segera menghela nafas panjang, katanya, jika kau bukan Tio Buki, siapa pula yang bernama Tio Buki tiba-tiba dia berpaling dan perintahnya kepada seorang centeng, dapatkah kalian mengirim seseorang untuk mengundang kembali orang yang bernama G.O. Biau itu? G.O. Biau adalah seorang kakek botak yang berusia 40 tahunan, sepasang matanya tajam dan bercahaya kilat, jelas yang merupakan seorang jago kawakan yang kaya akan pengalaman. Tadi pun bersantap di situ, duduk di hadapan Cipeng, makanya judah paling banyak dan paling cepat, seolah-olah sama sekali tidak khawatir kalau sampai peristiwa ini menyerempet dirinya. Tongkoat pun memperhatikannya atas bawah sampai beberapa kali, setelah itu dia baru bertanya, kau kah yang bernama G.O. Biau Y.A.A., akulah orangnya apa pekerjaanmu sekarang? Aku adalah seorang piasau dari perusahaan ekspedisi SEMTAI Pilkiok. Sudah belasan tahun ngedon di dalam perumahan tersebut. Ada urusan apa kau datang kemari? Aku sering kemari, sebab pengurus rumah penginapan di sini adalah seorang paman. Mertuaku mendengar perkataan itu, Tongkoat segera tersenyum. Oh, kalau begitu kau masih termasuk anak menantunya keluarga Tong, rumah penginapan yang berada di tempat itu masuk-termasuk benteng keluarga Tong, pengurusnya bernama Tong Seng Kui, dia pun seorang keturunan dari keluarga Tong, kata Tongkoat lagi, walaupun kau adalah menantunya keluarga Tong, tapi bila kuajukan pertanyaan kepadamu, kau pun harus menjawab dengan sejujurnya, setengah patah kata pun tak boleh bohong bagus, bagus sekali tiba-tiba ia menudin ke arah Cipeng. Kemudian tanyanya, aku ingin bertanya kepadamu, dulu pernahkan kau berjumpa dengan orang ini tanpa berpikir panjang? Gio Wio segera menjawab. Pernah di mana kau pernah berjumpa dengannya di dalam sebuah rumah makan di kota Teoteng? Hingga kini, Buki baru mengerti apa sebabnya Tong Kui harus mencari orang itu untuk ditanyai kota Teoteng. Adalah pusat kekuasaan dari perkumpulan Tai Hong Tong. Sudahlah maka kejadian itu berlangsung tanya Tong Kauat lagi. Kalau dihitung-hitung kejadian ini telah berlangsung pada dua tahun berselang, orang yang pernah kau jumpai pada dua tahun berselang, masa masih bisa kau ingat kembali pada dua tahun? Kemudian kesanku terhadap dirinya boleh dibilang cukup mendalam. Kenapa sebab pada waktu itu masih ada seseorang yang berada bersamanya, sedang terhadap orang itu selama hidup aku tak akan pernah melupakannya, siapakah orang itu? Orang itu adalah salah seorang dari tiga tongcu utama dalam Tai Hong Tong, si rase tua yang paling ditakuti setiap umat persilatan, Sugong Xiao Hong adanya perkataannya itu adalah ucapan yang jujur. Tio Buki dapat melihat kalau ucapannya tidak bohong, sebab paras muka cipeng sudah nampak sedikit perubahan. Kata Gou Biau lagi, hari itu kami sengaja berkunjung ke tempat Sugong Xiao Hong untuk meminta maaf sebab ketika barang kawalan kami melalui kota Teoteng lantaran teledor ternyata lupa mengirim kartu nama ke markas Tai Hong Tong maka pihak Tai Hong Tong lantas mengurus orang yang mengatakan bahwa keamanan barang kawalan kami tidak ditanggung lagi oleh pihak Tai Hong Tong Tong Yang keat segera menghela napas panjang, katanya, A-A-A-A-I, bagaimanapun juga, kalian memang terlampau sembrono, siapakah jago persilatan di dunia ini yang tidak tahu kalau peraturan dari Tai Hong Hong selamanya lebih benar daripada peraturan pemerintah sah? Dan kalian merasa punya berapa besar kepandayan sehingga berani bertindak segagabah itu kami sendiri pun juga sadar kalau telah membuat bencana itulah tersebabnya buru-buru kami datang mencari Sugong To Aya untuk meminta maaf Apa dia bilang sepatah kata pun tidak ia katakan waaah, bukankah keadaan kalian menjadi runyam untung saja ada kongcu ini di sampingnya ketika itu, coba kau bukan dahia yang mintakan ampun untuk kami, sudah pasti barang kawalan kami itu jangan harap bisa keluar dari wilayah kota Peoteng dengan aman dan penteram. Apakah orang yang mintakan ampun bagi kalian adalah orang itu ujar tongkat sambil menuding ke arah Cipeng? Benar kau tidak salah melihat aku tidak salah melihat. Jadi justru karena dia sudah mintakan ampun bagi kalian, maka Sugong Xiaohang baru tidak menuntut ketidak sopanan kalian itu lebih lanjut. Betul tongkat segera tertawa, kembali katanya, kalau begitu setiap perkataannya, bahkan Sugong Xiaohang sendiri pun pasti akan memberi muka kepadanya. Kemudian dengan pandangan matlah, tertawanya yang tajam bagaikan jarum itu dia amati Cipeng sekali lagi, kemudian serunya, kalau begitu, kepandayanmu betul hebat sekali selamanya sikap Cipeng selalu tenang dan pandai sekali menahan diri, tapi sekarang paras mukanya juga berubah menjadi pucat ia seperti mayat. Waktu itu Sugong Xiaohang sengaja membiarkan dia yang mintakan ampun buat semtai diawokiok, tujuan yang sesungguhnya adalah untuk memikul suatu kedudukan yang layak dan disedani orang baginya dalam dunia persilatan, agar teman-teman persilatan banyak yang menaruh hormat kepadanya serta berterima kasih. Memang begitulah perbuatan yang selalu dilakukan Sugong Xiaohang, setiap waktu setiap saat dia selalu tak pernah lupa untuk memupuk angkatan muda agar lebih maju dan menempati kedudukan atau posisi yang lebih tinggi lagi dalam meti masyarakat. Tentu saja pada saat itu dia tak pernah menyangka, jika perbuatannya itu justru mencelakakan diri Cipeng. Yee-aa, siapakah yang akan menyangka atas peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari? Sementara itu Tongkoa telah tertawa mengejek, kemudian ujarnya kembali, jika kau bukan Tio Buki, lantas siapakah dirimu? Apa hubunganmu dengan Sugong Xiaohang? Dan apapula sebabnya dia begitu menuruti perkataanmu dalam keadaan seperti ini, apapula yang masih bisa dikatakan oleh Cipeng? Dia hanya bisa berkata, aku bukan Tio Buki, aku tidak berasal dari Marga Tio, namaku juga bukan Buki. Oh, jadi kau masih belum mau mengaku seru Tongkoa keras? Aku tidak menyangka apa-apa, aku hanya bilang namaku bukan Tio Buki, aku pun bukan Tio Buki. Rupanya dia telah mengambil keputusan, apa saja yang akan ditanyakan Tongkoa, dia hanya akan menjawab dengan sepatah kata, karena dia memang bukan Tio Buki. Hanya Tio Buki seorang yang benar-benar tahu bahwa dia bukan Tio Buki, apakah dia juga tahu kalau orang yang sekarang sedang berdiri di samping Tongkoa barulah Tio Buki yang sesungguhnya? Andai kata ia dapat menunjukkan di manakah Tio Buki sesungguhnya berada, tentu saja ia bisa lolos dari situ dengan selamat. Setiap orang hanya mempunyai selembar nyawa. Setiap orang tak urung akan takut mati. Apabila keadaan sudah terlalu memaksa, apakah dia pun akan mengkhianati Buki? Buki tidak yakin, bahkan Cipeng sendiri pun tak berani menyakininya. Tiba-tiba Tongkoa berpaling lagi kepada centengnya sambil berkata, Dapatkah kalian mengutus orang untuk mengundang datang Tong Sen Kui mencabut pedang? Atau jangan? Tong Sen Kui adalah salah seorang keturunan keluarga Tong dari keluarga jauh yang paling menonjol sendiri. Dia masih terhitung saudara Sepaman dengan Tong Lip. Tahun ini dia berusia 39 tahun, pandai bekerja dan luas pergaulannya terhadap makan minum dan berpakaian selalu menaruh perhatian khusus sehingga dia tampak bagaikan seorang pedagang yang berhasil. Dalam kenyataan dia memang sukses sekali dalam usaha rumah penginapan yang kekuasaan diberikan kepadanya itu, dan lagi dia pun mengerjakan pekerjaannya dengan sangat beraturan. Di dalam benteng keluarga Tong terdapat 30-an buah toko setiap toko melakukan usahanya menurut aturan dan disiplin yang ketat, hal mana berbeda jauh bila dibandingkan dengan toko dari kota manapun di dunia ini. Sebab peraturan yang berlaku di dalam benteng keluarga Tong adalah Apa yang kau kerjakan kau harus mirip melakukan pekerjaan apa, kau menjual apa kau pun harus berteriak apa dan disitu pula terletak kunci kesuksesan dari keluarga Tong selama ini. Tong keat sudah mulai bertanya sambil menuding ke arah Cipeng. Tanya-tanya, kau pernah berjumpa dengan orang ini pernah jawaban dari Tong Sem Kui sama tegasnya dengan jawaban dari G.O.U.B.Y.O. Kong Cu ini sudah bukan pertama kali ini berdiam di sini dulu ya pernah kemari? Yaa, pernah datang kemari sebanyak empat kali jawaban Tong Sem Kui lebih terperinci lagi lanjutnya ketika datang untuk pertama kalinya, ini terjadi pada akhir tahun yang lalu bulan 11 tanggal 19. Selanjutnya setelah 1-2 bulan 1 kali baru berkunjung kemari, setiap kali datang dia tentu menginap selama 2-3 hari pernahkah kau bertanya kepadanya, di mana ia berdagang apa? Dan ada urusan apa datang kemari sudah kunyatakan apa jawabnya dia bilang dia adalah seorang pedagang kain, tokonya berada di kota Siam Siamerak Siangtai. Dia datang kemari dengan maksud untuk berjual beli apakah dia membawa barang dagangan Yaa. Setiap kali datang Yaa selalu membawa barang dagangan, dan setiap kali juga barang dagangannya pasti habis setelah tersenyum. Lanjutnya, sebab barang yang dijualnya sangat murah, bahkan lebih murah tiga bagian dibandingkan dengan para pedagang grosir. Tongko A juga tertawa. Dengan yang mendekilher ada yang mengerjakan dagangan yang merugi juga ada yang mengerjakan, mengapa dia bersedia melakukan perdagangan yang merugi itulah sebabnya aku merasa keheranan. Maka ketika ia datang untuk kedua kalinya, aku pun segera melakukan penyelidikan bagaimana hasil penyelidikanmu di kota Siam Siam. Memang terdapat sebuah toko penjual kain yang memakai merah siangtai cuma taukenya bukan dia. Kemudian ia menambahkan, tapi taukenya tahu kalau ada orang macam dia, sebab setiap dua bulan satu kali dia pasti datang untuk memborong kain. Setelah itu barang dagangannya itu pun dijual lagi kepada kami dengan harga bantingan apapula yang berhasil kau selidiki. Jadi aku telah meninggalkan beberapa orang di toko siangtai untuk menyaru sebagai pelayan di sana, sebenarnya beberapa orang saudara itu bekerja pada tokonya engkoh tek untuk belajar dagang kain, jadi cocok sekali kalau mengirim mereka untuk menyaru di sana. Yang dimaksudkan sebagai engkoh tek adalah tong tek, dia adalah pengurus dari toko penjual kain di dalam benteng keluarga tong. Itulah sebabnya, ketika dia pergi ke siangtai untuk memborong kain lagi, orang yang mengirim barang pesanannya ke rumahnya adalah saudara-saudara kita kata tong sen kuwi. Sungguh tepat dan sempurna sekali kera kerjamu kali ini puji tong kuat sambil tertawa. Menurut laporan yang dikirim saudara-saudara kita yang menghantar barang pesanan ke rumahnya itu, dia pun tinggal di kota Siamsia, yang ditempati adalah rumahnya Ong Lotia. Rumah tersebut disewa olehnya dengan beaya 20 tahil perak, jadi 1 tahun uang sewanya adalah 10 tahil lemas tampaknya tidak kecil gedung yang ditempatinya itu kata tong kuat sambil tertawa. Yaa, memang tidak kecil apakah dia tinggal dalam gedung yang begitu besarnya itu seorang diri? Tidak, dia tidak sendirian, masih ada seorang perempuan lagi yang tinggal bersamanya perempuan macam apakah itu seorang perempuan yang muda, mana cantik lagi? Logak bicaranya bernada di Alek Utara setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan bahkan dia pun telah menyuruh Ong Lotia untuk membelikan seorang budak yang bernama Kuichi, berusia 18 tahun, tubuhnya mana gemuk, sedikit rada bodoh lagi kalau seorang ona sudah mencapai usia 7-18 tahun, sekalipun bodoh juga seharusnya mengerti sedikit urusan kata tong kuat. Kemudian sambil memicinkan matanya tertawa lanjutnya, sekalipun urusan lain tidak dimengerti, ada satu urusan tentu dimengerti olehnya urusan apakah itu? Sekalipun ia tidak menerangkan, orang lain juga dapat menduganya. Tong Sen Kuip pun segera melanjutkan, itulah sebabnya aku menyuruh Xiao Kiu ke sana, selamanya Xiao Kiu memang ahli sekali dalam menghadapi perempuan wah, kau memang pandai memilih orang puji tong kuat. Sambil tertawa tidak sampai setengah bulan kemudian dayang itu sudah tunduk 100% kepada Xiao Kiu, apapun yang dia ketahui ia utarakan semua tanpa tedeng aling-aling apa saja yang dia katakan dia bilang perangai nona itu kasarnya bukan kepalang. Kong Cu tersebut merasa takut setengah mati kepadanya kemudian setelah berhenti sebentar, pelan-pelan dan melanjutkan, dia masih memberitahukan pula kepada Xiao Kiu, biasanya Kong Cu itu memanggil si nona tersebut dengan sebutan namanya yakni Cian 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 Cian. Buki merasakan hatinya bagaikan tenggelam di air. Ternyata Cian Cian juga berada di sekitar tempat itu, tanyanya dia memang masih berada bersama Cipeng. Sekali lagi tong kuat memicinkan matanya sambil tertawa, ujarnya pelan, Cian Cian, nama ini memang bagus sekali, nama ini memang betul-betul sangat indah tapi orang yang bernama Cian Cian tidak banyak jumlahnya, setahuku cuma ada dua orang yang bernama itu. Ujar tong sen kuwi. Dua orang yang mana tanya tong kuat putri dari bibir ini ku juga bernama Cian Cian sedangkan yang satunya aku dengar putri kesayangan Tioja dari Tai Hang Tong, adik perempuannya Tio Buki juga bernama Cian Cian. Tahu kah kau, aku juga punya adik perempuan selatong kuat secara tiba-tiba. Tentu saja aku tahu, tahukah kau aku pun sangat takut kepadanya, takutku kepadanya boleh dibilang setengah mati. Engkau takut kepada adik bukan suatu kejadian yang aneh, banyak sekali engkau-engkau di dunia ini yang takut setengah mati kepada adiknya. Tong kuat segera menghembuskan napas panjang, ujarnya sambil tersenyum hambar. Wah, kalau begitu bukan cuma aku saja yang takut kepada adikku, dan aku rasa, urusan ini sudah cukup jelas paras muka cipeng sudah sedemikian pucatnya sehingga setitik darah pun tidak nampak. Sekarang dia pun tahu kalau dirinya telah melakukan kesalahan yang mematikan, suatu kesalahan yang tak bisa diampuni lagi. Dia terlalu memandang remeh musuhnya, dia terlalu meremahkan kemampuan tong sen kuawi. Dia pun terlalu meremahkan kemampuan tong kuat. Sekarang, apalagi yang hendak kau katakan tegur tong kuat kemudian sambil tertawa. Aku tidak si Tio, aku pun bukan Tio Buki Ujar Cipeng untuk kesetian kalinya. Tong kuat segera menghela napas panjang katanya, kalau begitu, tampaknya aku terpaksa harus mengundang kedatangan si nona yang bernama Cian Cianya berpaling ke arah tong sen kuawi dan menambahkan, aku pikir, sudah pasti kau telah mengirim orang untuk mengundangnya kemari bukan YAA, aku memang sudah mengirim orang ke situ. Cuma, cuma kenapa tampaknya kehebatan badan dari beberapa orang utusan itu kurang begitu baik secara tiba-tiba saja mereka kena kejamkitan suatu penyakit aneh siapa saja yang kau kirim ke situ. Beberapa orang saudara yang dulu mengikuti alek-alek adalah tong lek, sebetulnya dia pun termasuk salah seorang yang berada di bawah pertanggungan jawab tong kuat. Kelompok mereka bertugas di dalam suatu gerakan operasi. Di antara keturunan jauh dari keluarga tong, hanya mereka yang tergabung dalam kelompok itu saja yang berhak mendapatkan senjata rahasia. Mereka semua berpengalaman sangat luas dan merupakan jago-jago tangguh yang cukup cekatan dan cepat reaksinya dalam menghadapi keadaan, selain itu mereka pun memiliki kesehatan badan yang selalu berada dalam kondisi paling prima. Mengapa secara tiba-tiba mereka bisa kejangkitan penyakit-penyakit apa yang mereka dari tatanya tong kuat penyakit yang mengidap di tubuh mereka adalah semacam penyakit yang aneh sekali. Ada yang tengkutnya tahu-tahu terlepas dari badan, ada yang tenggorokannya tiba-tiba berlubang, seperti kena ditembusi oleh suatu benda tajam, ada juga yang dadanya berlubang sehingga kelihatan isi perutnya a-a-ah. Sudah pasti hal itu bukan disebabkan tusukan orang, tentu saja nona cian-cian tak akan menusuk tenggorokan mereka tanpa sebab-tanpa musabab, apalagi mematahkan tulang tengkuk mereka. Itulah sebabnya ku katakan kalau mereka sudah kejangkitan suatu penyakit serius semacam penyakit yang aneh sekali. Wah betul, sudah pasti demikian tong kuat turut manggut-manggut berulang kali. Yee-aa, pasti sekarang, dimanakah orang-orang itu jika seseorang sudah kejangkitan penyakit semacam ini, sudah barang tentu mereka akan mati tanpa bisa tertolong lagi apakah mereka sudah mati di rumah Tio Kong Cuya yang bukan bernama Tio Buki ini yee-aa, kemarin malam mereka sudah mati lantas dimanakah si nona yang bernama cian-cian itu jika di rumahnya secara tiba-tiba kedapatan ada begitu banyak orang yang mati, tentu saja dia tak akan tega untuk berdiam terus di dalam ruang tersebut makanya terpaksa dia angkat kaki sambung tong kuat. Yee-aa, mau tak mau terpaksa dia harus pergi tentunya dia tidak meninggalkan pesan yang memberitahukan kepada kalian, kemanakan dia telah pergi ya, rupanya dia tak sempat lagi tong kuat segera menghela nafas panjang, katanya, oh 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 oh, kejadian ini sungguh merupakan suatu yang sangat tidak kebetulan, penyakit yang terjangkit di tubuh mereka sungguh terjadi bukan pada waktunya sambil gelengkan kepalanya berulang kali dia bergumam. Aku hanya berharap agar nona cian-cian pun jangan sampai ketularan penyakit aneh yang berjangkit di tubuh mereka itu, bayangkan saja andai kata seorang nona cantik seperti dia, tiba-tiba kehilangan kepalanya atau tulang tengkutnya patah, Wah, tentu tak sedap dipandang orang Yee-aa, bentuk badannya sudah pasti kurang sedap dipandang sahutong Senkui sambil menghela nafas panjang pula. Kedua orang itu bukan saja memiliki bakat bagus untuk bermain sandiwara, lagi pula mereka pun memiliki suatu kerjasama yang sangat bagus. Buki maupun Cipeng diam-diam berhembus nafas lega, akhirnya cian-cian tak sampai terjatuh ke tangan mereka. Walau tidak seharusnya turun tangan untuk melukai orang, tapi dalam suasana serta keadaan seperti itu, mungkin cian-cian memang sudah tiada pilihan lain kecuali berbuat demikian. Sekarang, walaupun jejaknya sudah ketahuan, paling tidak hal itu jauh lebih baik daripada terjatuh ke tangan mereka. Sambil bergendong tangan pelan-pelan tongkoat berjalan mondar-mandir di sana. Tiba-tiba ia berhenti di hadapan Buki Seraya berkata, Masih ingatkah kau dengan sepatah kataku? Perkataan yang mana tanya Buki. Lebih baik salah membunuh daripada salah melepas Yee-aa, masih ingat.